Salam sejahtera teman-teman semuanya Menyambung Video yang kemarin Yaitu sekarang Apabila teman-teman sudah puasa 21 hari Ataupun di transfer energi Maka teman-teman sudah punya Satu power Tenaga dalam ilahia Maka itu bisa kita perhatikan Dalam mengisi Energi tersebut Ke benda Seperti tasbih dan batu semuanya Nah untuk perhatiannya teman-teman Yaitu kita ambil tasbih Ada orang kerasukan Kemudian kita ingin mengatasi Dengan ringkas Kemudian juga bagaimana Supaya jin tersebut ini Tidak bisa berontak-ontak Walaupun dipegang 4 orang Kalau kita sudah baca ini Menjadi 300 kilo atau 500 kilo Maka Apabila benda ini Baca jin Maka tidak perlu dipegang orang Dia tidak akan lari Oleh karena itu teman-teman semuanya Caranya adalah Kita ambil tasbih Kemudian kita gengang Kemudian kita baca Isilah tasbih ini menjadi beratnya 300 kilo atau 500 kilo Kemudian kemudian Nah sudah jadi Ada isinya 300 kilo atau 500 kilo Ini bagi orang yang kerasukan Kemudian apabila tidak ada basbih Bisa menggunakan kerikil Batu kerikil dan batu kecil ini Kemudian sama Kemudian kita gengang Baca lagi Asma Allah itu Yang 4 itu Tiga kali Kemudian tiup Isilah batu kerikil ini menjadi beratnya 300 kilo atau 500 kilo Kemudian tiup Tiup Kemudian asma Batu kerikil ini sudah berisi 300 kilo atau 500 kilo Kemudian apabila diletakkan Di badannya orang kerasukan Maka Setelah itu dilepas Tidak usah dipegang orang Ini dia Dia tidak akan lari Cuma pesan saya teman-teman Jangan menggunakan Taspe yang dari kayu Karena dari kayu ini Dia tidak bisa menimpan energi Dengan sempurna Biasanya Hanya sebagian yang tersimpan di kayu ini Sehingga kurang maksimal Oleh karena itu Kemudian teman-teman Apabila ingin mengisik air Untuk saran pengobatan Yaitu siapkan air Kemudian Baca 4 asma itu Ya Allah Ya Latif Ya Nasir Ya Hakil 3 kali Kata 7 kali Kemudian kita tiup Mohon agar air ini Dijadikan saran pengobatan Untuk penyakit ini Kemudian kita tiup 3 kali Sudah Ini air tersebut Ini sudah berisi Itu energi ilahiyah Untuk pengobatan Jadi bisa untuk mengisik air Sebagai saran pengobatan Bisa isi ke tas B Atau ke batu kerikil Ini untuk sarana Memberatkan barang itu Dan ada yang bertanya Bisa gak Pak Isi ke AQ Bisa Karena ini Apabila isi AQ Ini hanya bertahan Sementara saja Karena Kalau untuk bertahan Sampai berbulan-bulan ini Ada Saran tertentu Kemudian bacaan tertentu Yang untuk mengisi power case itu Dan apabila kita menggunakan Seperti ini Hanya baca 3 kali Kemudian mengisi Ya mungkin batu itu Tidak bisa terisi Atau AQ Tersebut bisa terisi Namun Itu tidak bisa bertahan lama Oleh karena itu Teman-teman semuanya Bagi yang kurang jelas Bisa ke nomor HP saya 0822 2323 99 97 Silahkan Bagi yang konsultasi Dan sebagainya Monggo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati